Nah ini penting banget Ninin untuk dijawab Kalian gak usah panik kalau Khi nanti dibentak sama Tuan Muda Ya, everything's gone Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming disini tentu bersama channel Dunia Entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi Tuan Muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Terkini tentu saja semakin menarik dan penuh dengan konflik antara Abimana dan Khi nanti Kali ini menyodorkan kisah yang penuh dengan air mata di mana Abimana melempar dan mengusir Khi nanti pergi jauh dari rumahnya Semoga Anda terhibur Dikisahkan dalam adegan pertama sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda terlihat Abimana melempari Khi nanti dan mengusirnya untuk pergi jauh-jauh dari kehidupannya Perubahan sikap Abimana ini lantaran dia sudah mengetahui kalau Amanda adalah Alia kekasihnya dahulu yang pergi meninggalkannya Khi nanti sangat sedih dan menangis saat dicampakkan Abimana Lebih menyakitkan lagi bahwa saat dia mengusir Khi nanti Abimana bersama dengan Amanda alias Alia Abimana mengatakan kepada Khi nanti bahwa cinta sejatinya telah kembali dan ia harus sesegera mungkin angkat kaki dari rumahnya Khi nanti pun kemudian mencoba mengenang kembali kisah kehidupan rumah tangganya yang mana saat itu ia melihat foto pernikahannya dengan Abimana Dengan terbata-bata Khi nanti pun membatin dan bertanya dalam dirinya sendiri bahwa apakah pernikahannya harus segera berakhir sampai disini Dalam lubuk hati kecilku bicara Apa salahku Mas Abi Selama ini aku selalu dimarahi Apa Abimana akan kembali kepada Alia Yang dulu menjalin hubungan dengan Abimana Kini mulai menjauh dariku Apa aku harus pergi selamanya Dirinya pun kemudian bertanya-tanya bahwa kenapa sampai pada detik ini Abimana tidak bisa memaafkannya Pada adegan selanjutnya Abimana tengah pergi ke kantor Tentu saja Khi nanti pun menjalankan tugasnya sebagai istri dengan menyiapkan sarapan buat Abimana suaminya Sementara itu Raditya sedang memberikan sebuah proyek terbaru buat Khi nanti yang hanya bertujuan untuk mendekati Khi nanti Ia pun bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga Abimana dan Khi nanti Lantas apakah Abimana siap menjalani kehidupan barunya bersama Amanda Dan apakah misi Raditya akan berjalan sesuai harapannya Sebelumnya Amanda tampaknya tidak pernah menyerah sama sekali Meskipun dirinya merasa cukup sulit untuk mendapatkan Abimana Tetapi dia tetap yakin suatu saat Abimana akan kembali mencintainya Khi nanti yang berada di kantor memberikan laporan pada Abimana Tetapi Khi nanti malam mendapatkan jawaban yang cukup cuek Akibatnya Khi nanti terlihat sedih Dia kemudian menangis di dalam toilet Dia tidak mau menangis di depan suaminya Di cerita lainnya Reno akhirnya bisa bebas Tetapi kebebasan Reno tersebut harus dibayar mahal oleh Abimana Abimana harus membayarkan 400 miliar rupiah Agar Reno bisa bebas Reno akhirnya diusir oleh pamannya tersebut Sementara itu Reno juga terlihat sedih Selain diusir oleh pamannya Dia tidak bisa kehilangan Ana Saat ini Ana sedang marah pada Reno Hal tersebut kemudian menjadikan Ana tidak mau menghubungi Atau dihubungi oleh Reno Di sisi lainnya Herman tampak mulai putus asa untuk menghadapi para istrinya Terlebih sekarang Claudia mulai bersikap cuek pada dirinya Selingkuhan Herman tersebut marah akibat kedua istrinya Herman membuat ibunya Claudia meninggal Sedangkan Abimana Ia juga merasa sedih karena hubungannya dengan Khi nanti menjadi renggang Tak ingin melakukan kesalahan Abimana pun bertekad akan menyelesaikan masalah Alia secepatnya Namun di satu sisi Abimana paling tidak suka dibohongi Apalagi itu menyangkut masa lalu dan masa depannya sendiri Apa saya keterlaluan sama Khi nanti Tapi saya paling tidak suka dibohongi Ujar Abimana merasa bersalah Jika saja Khi nanti memberitahu lebih dulu Mungkin ini tidak akan terjadi pada mereka Di tempat lain Anita semakin kesal melihat Abimana dan Khi nanti tidak jadi berpisah Bagus juga ya, sandiwara kamu Kata Anita pada Khi nanti Padahal sebelumnya dia berpikir kalau Abimana akan memilih Alia daripada Khi nanti Namun ternyata perkiraannya salah Abimana malah memperjuangkan cintanya dengan Khi nanti Nah Demikian ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sajikan Di hadapan emak-emak penggemar terpaksa menikahi Tuan Muda Yang dibintangi oleh Chris Lauren atau Abimana dan Alicia Rininta atau Khi nanti Sebagai pasangan suami istri dalam senetron terpaksa menikahi Tuan Muda Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang bisa kita ketemu kembali Selamat berjumpa di lain kesempatan Yuk Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!